What's up, Skull fans? Welcome back to Time Out! 103, 102, akhir dari pertanyaannya jelas menuaikan banyak sekali perdebatan online apakah tadi Jamoran di-file atau tidak. Sequence terakhirnya adalah Jamoran mencoba untuk membawa tim yang menang. Ini melakukan drive, lalu saat dia lompat itu di-challenge sama Nikola Jogis yang menyebabkan layaknya dia tidak masuk. Ada kontak sedikit menurut gue, tapi itu nggak enough menurut gue untuk di-call sebagai file. Gue pun tadi melihat replay-nya berkali-kali Nikola Jogis itu lompatnya vertikal menurut gue. Dan saat tangannya turun itu, itu nggak kena apa-apa sama sekali. Jadi itu kenapa gue setuju banget dengan keputusan Wasid yang memberikan no call untuk play ini. Walaupun tadi salty balls di komentatornya Memphis. Ada yang lihat nggak? Ada yang dengerin nggak? Di Instagram juga ada. Dia sampai teriak-teriak men. File, 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 file saat play tersebut itu live TV men. Dan itu menurut gue nggak profesional balls yang dilakukan sama komentator dari Memphis. Tapi gue penasaran kalau menurut pendapat kalian apakah tadi Jamoran itu di-file atau tidak sama Nikola Jogis. Kalian boleh tulis aja di komen section di bawah. Eh of course, setelah pertandingan gue cari-cari tweet yang lucu-lucu dan gue nemu nih. Satu ada yang nge-tweet bahwa, ini bukti nih, kok Nikola Jogis adalah seorang elite rim protector. Wah gila gue nggak kakak banget nih pas baca itu. Karena kita tahu bahwa Nikola Jogis bukanlah seorang rim protector at all. Dia jarang banget ya kayak nge-block orangnya menurut gue ya. Dan hari ini luar biasa banget Denver bisa menangkan game kali ini. Dengan Jamal Murray probably had his worst performance as a Denver Nuggets. Dan juga start line-nya kacau banget. Dia hanya 3 poin saja, 1 dari 14. Tapi dia made the best play of the day menurut gue. Dengan his amazing passing ya. Behind the back pass kepada Nikola Jogis. Itu timingnya harus tepat banget sih menurut gue sih. Jadi itu adalah passing yang luar biasa banget tadi di Jamal Murray. Dan menurut gue itu adalah probably one of the best passes this season in the NBA. Dan of course hari ini bintangnya untuk Denver Nuggets adalah Nikola Jogis. Man gue udah kehabisan kata-kata sih untuk menjelaskan kehebatan Nikola Jogis season ini. Menurut gue ini sangat fenomenal banget. Dan tadi kita tahu dia di quarter keempat itu made two big shots. Satu three point shot dan satu lagi hook shot. Tangan kiri di mana itu dia. Wah susah banget sih hook shot di depannya Jonas Valanciunas. Dan itu yang memberikan lead tadi kepada Denver Nuggets. Jogis hari ini menjadi top scorer seperti biasa. Dengan 28 poin, 15 rebound dan juga 7 assist. Will Barton dan juga MPJ lumayan solid juga hari ini untuk Denver Nuggets. Dengan masing-masing 21 poin. Mereka pun tadi bergantiannya di quarter keempat ada big three point shot juga. Game ini sebenernya seru banget. Back and forth. Apalagi tadi di quarter keempat. Jamal Murray tadi sayangnya shootingnya awal-awal agak kurang bagus ya. Tapi di quarter keempat untungnya gue lihat tadi dia agresif banget. Melakukan layup beberapa kali. Jamal Murray tuh kalau udah ngegas tuh udah gak ada yang bisa ngestopin sih menurut gue ya. Dan dia tuh pinter banget cara finishnya layupnya tuh. Dia kayak tahu celahnya untuk defensenya gitu sih. Dan hari ini Jamal Murray pun selesai dengan 16 poin dan juga 9 assist. Menurut gue sayang banget sih Memphis gagal memenangkan game kali ini. Apalagi Jamal Murray mainnya jelek. Serta juga menurut gue Monte Morris tadi juga mainnya lumayan hancur sih untuk Denver Nuggets. Berikutnya kita akan ngomongin tentang Los Angeles Lakers. Yang berhasil mengalahkan Indian Pacers dengan score 105-100. Fansnya Lakers gue yakin dibikin deg-degan dulu nih tadi di awal quarter keempat. Dan pasti ada yang marah-marah. Dan ada yang bilang nih. Wah Rocky Padilla ngejinks nih Lakers kayaknya akan kalah nih. Karena tadi awal quarter keempat itu Lakers down by 12 dulu. Tapi setelah itu it was cruise control. Yes. Kyle Kuzma took over the game setelah itu. Dimana dia mencetak 10 poin dalam 3 menit. Gila sih Kyle Kuzma tiba-tiba on fire aja. Tadi nembak masuk terus. And of course gak hanya scoringnya dia aja. Dia reboundnya juga bagus banget menurut gue hari ini. Dan dia tuh udah mulai menikmati ya role yang diberikan sama Frank Vogel. Dan dia kayaknya pengen banget tuh jadi seorang elite rebounder sih di liga ini ya. Dan Kyle Kuzma menurut gue deserve all the credit untuk kemenangan Lakers hari ini. Dia pun juga double-double ya. Dengan 24 poin dan juga 13 rebound. Dan selain Kyle Kuzma yang deserve some credit menurut gue adalah Montres Harrell. Ini gak boleh dilupakan. Menurut gue Montres hari ini juga mainnya bagus untuk Lakers. Dimana tadi Pacers itu di bawah 2 menit ya. Di bawah 2 menit itu sempat memotong ketinggalan mereka jadi 3 poin. Tapi untungnya di respawn oleh Montres Harrell dengan a big 3 point play. Tapi bukan itu. Yang menyudahi pertandingan ini. Yang menyudahi pertandingan ini jelas adalah KCP. Yes, KCP came out with a big steal. Tadi saat lagi Malcolm Brockton mau melakukan inbound pass kepada Domates Sabonis. Dan itu di steal. Dan akhirnya dia pun yang menyelesaikan pertandingan ini dengan free throw-nya. So once again congratulations untuk para fans dari Los Angeles Lakers. Wah mereka berhasil kembali menang lagi ya. Walaupun gak ada Anthony Davis. Dan one round hari ini very quiet ya. 18 poin dan juga 10 asis. Untuk Pacers gue lumayan kaget sih mereka ini. Kayaknya performansnya turun banget ya. Setelah Domates Sabonis pada bilang, wah disnub nih untuk NBA All-Star. Dan saat itu gue ngeliat masih posisi 4 loh di Eastern Conference. Tapi kita tau lah Eastern Conference itu lumayan tipis-tipis sih memang sih bedanya. Tapi sekarang ini lagi drop banget. Mereka gak salah udah di luar playoff pitcher untuk Indiana Pacers. Dan gue rasa mereka butuh Carys Levert. Wah Carys Levert covernya akan comeback besok ini melawan Phoenix Suns. Jadi gue penasaran conditioningnya dia seperti apa. Besok gue pengen liat. Karena kita tau waktu di Brooklyn Ness dia jago banget men. Itu dia sering 30 poin. Lalu juga asisnya tinggi. Jadi ini akan jadi duet yang seru nih. Antara Carys Levert dengan Malcolm Brock. Dan so I'm very excited to see that. And of course ada update sedikit untuk injury-nya Anthony Davis. Dia katanya akan dievaluasi ulang ya. 2 minggu lagi jadi artinya ini akan absennya semakin lama aja. Wuhh semoga Anthony Davis mendingan pulih dulu deh. Pulih 100% gak apa-apa Lakers seedingnya gak ngaruh lah menurut gue. Yang penting nanti di playoff dia bisa 100% dan itu yang akan menjadi paling penting untuk Lakers. Untuk bisa mendapatkan kesempatan repeat tahun ini. And of course Alex Caruso juga kita harapkan dia tidak apa-apa. Tadi aja dia kepala-nya kebentur loh. Kelapa itu kenceng banget sih. Hopefully he won't miss a lot of times untuk Los Angeles Lakers juga. Ngomongin cerita. Jelas kita harus membahas tentang Sixers hari ini yang berhasil mengalahkan Wizards dengan skor 27-101. Para fansnya Sixers gue yakin pasti pada mau ngomong lagi. Here we go again tadi saat Embiid mengalami cedera. Embiid serem sih awkward menurut gue jatuhnya. Dan katanya ini adalah hyper extended knee. Kalau dari Sixers tadi release-nya dan dia akan di MRI. Besok mungkin hasilnya akan keluar kita harapkan tidak parah. Gue harapkan juga dia tidak akan absen lama. Karena sedih banget sih Embiid tahun ini jelas leading candidate untuk memenangkan MVP. Dan Sixers pun lagi bagus banget ya. Lagi number one in the Eastern Conference. Kalau dia harus keluar sih wah itu akan membedakan sekali permainannya. Sixers menurut gue Sixers kok gak ada Embiid sih beda banget sih. Gak dominan sama sekali biasanya mainnya ya. Dan Ben Simmons pun akan kembalikinya di pertanyaan yang berikutnya. Kita tahu kemarin kan Embiid dan juga Ben Simmons itu tukang potong rambutnya. Positif ya. Jadi itu kenapa mereka harus menjalankan protokol kesehatan. Tapi Embiid hari ini. Sudah dia keluar dia top scorer juga loh. 23 poin dalam 20 menit. Sixers sekarang ini skornya, sorry. Rekornya 11 nih. Saat mencetak at least 120 poin. Dan itu dari Sixers semoga aja Embiid. Tidak apa-apa ya kita doakan saja. Karena sayang banget sih kalau dia harus out lama sih. Satu game lagi yang seru adalah tadi Miami Heat nih. Berhasil mengalahkan Chicago Bulls ya. Dengan skor 1190. Gw ran dragis. Awal-awal gue liat gak ngepoin sama sekali. Terus tiba-tiba on fire di kuartal keempat. Dia mencetak 20 poin. Dari 25 poinnya di kuartal terakhir. Dan ini gantian deh sama Jimmy Butler. Jimmy Butler tadi 3 kuartal pertama on fire. Dia 3 kuartal pertama 25 poin. Dan akhirnya dia selesai dengan 28 poin. Game lainnya ada Pelicans, ada Spurs. Dan juga Yuta Jess yang berhasil memenangkan pelayanan mereka masing-masing. And of course KPJ. Kevin Porter Jr. Wah gila gue hype banget sih tentang dia. Dia hari ini pun juga 27 poin. Dan 8 asis bersama Yusin Rakes. Yusin Rakes udah terpuruk banget sih. Mereka akan cuci gudang kayak sebentar lagi. Dan jago ya tapi sih KPJ ini ya. Feel for the game-nya sih bagus banget. Walaupun tadi cuma 1 dari 9. 3 poinnya. Wah kalau gak sih dia bisa 30 poin. Tapi gue yakin nanti very soon dia bisa mencapai 30 poin. Oke, sekarang kita akan pindah ke IBL. Wah IBL hari ini juga banyak game yang seru. Pertama kita akan bahas tentang Indonesia Paydress nih. Atau timnas elite muda yang berhasil mengalahkan Amarta Hantua. Dengan skor 70-60. Wah tadi kuartal keempat tuh sempet seru tuh. Di mana Steven Neno masuk 3 poin 2 kali seinget gue. Dan setelah itu pressure-nya dateng. Wah timnas elite muda gue suka nih. Walaupun gamenya pressure-nya tinggi. Dan hampir kalah gitu skornya. Tapi dia tenang banget bisa eksekusi game plan-nya. Di mana Aldi Izzatur menyelamatkan timnas elite muda. Dengan back-to-back 3 poin shot tadi di kuartal keempat. Lalu juga Calvin Sunjaya di kuartal keempat. Juga melakukan slam dunk. Untuk memastikan kemenangan Indonesia Paydress. Gue bener-bener kaget shock banget. Indonesia Paydress 3-0. Rekornya di awal season ini. Wah kira-kira siapa nih yang bisa mengalahkan timnas elite muda nih. Apakah Prawira besok bisa mengalahkan timnas elite muda? Kayaknya sih bisa kalah sih kayak besok sih. Wah ini luar biasa sih. Gue shock jujur aja. Tapi gue respect banget dengan pemain-pemain muda ini yang sangat hustle sekali. Dan juga mereka bekerja keras ya. Untuk bisa memenangkan pertanyaan mereka melawan 3 pertanyaan pertama mereka. Dan hari ini top scorernya ada Calvin Sunjaya dengan 17 poin dan juga 10 reward. Jadi double-double untuk Calvin. Aldi juga 16 poin. Nah yang gue paling bingung adalah Dame. Dame ini hanya, kenapa hanya main 1 babak aja ya. Padahal di bawah pertama menurut gue lumayan bagus. Dia sempat 9 poin ya di bawah pertama. Dan highlightsnya nanti kalian akan lihat di top place dimana ada slam dunk. Dari Ali Bagir dan juga ada dari Calvin Sunjaya. Wah tadi Bagir sih menurut gue yang dari baseline sih ngedunknya keren banget. Dia mungkin penasaran untuk main kan dia mau coba tip jam ya. Kayaknya gak masuk ya dua tangan itu. Jadi ini kali ini dia kesampean nih untuk melakukan slam dunk. Nah tadi Dede injured gue belum tau update-nya seperti apa. Semoganya Dede gak akan lama absennya karena kita tau Dede juga mainnya lagi bagus nih Hendrik ya. Jadi gue harapkan dia akan kembali bermain besok. Tapi kalau feeling gue sih kayaknya dia akan di rolling besok sama Coach Yobel sih. Oke dari Hang Tua ada Yves dengan 15 poin. Yves kembali bermain bagus ya. Dan juga ada Seth Lee yang mencetak 10 poin. Nah untuk Hang Tua bad start banget 0-3. Menurut gue dia tuh kebanyakan settle untuk shooting ya. Gue harapkan game kedepannya dia bisa lebih agresif. Tadi Oki Wira pun juga wah sayang banget. Berkali-kali sampe netizen pada marah semua tadi. Gila-gila Oki Wira nembak mulu dan gak ada yang masuk tadi. Gue liat di IBL chat udah hancur banget pada marah-marah semua sama Oki Wira. Dan juga gue harapkan Abraham Moenas akan lebih agresif. Dan juga finishingnya lebih bagus untuk layupnya. Serta juga pemain-pemain guardnya mereka kayak Seth Lee gitu. Bisa loh ngedrive juga menurut gue. Jadi gue harapkan kedepannya Amartah Hang Tua ini tidak akan settle dengan 3 poinnya. Karena hari ini 3 poinnya hanya 8 dari 32. Itu dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, best game. Ini gue gak expect sama sekali. NSA Mountain Gold Timika berhasil mengalahkan West Bandit. Dengan skor 76-72. What a comeback sih ini dari NSA ya. Game-nya seru banget. Dan West Bandit sih chok banget sih. Dari akhir-akhir pertanyaan. Ini mereka sempet unggul 12 poin loh. 12 poin mereka unggul di sisa 3,5 menit. Setelah Widi melakukan poin. Dan setelah itu, wah Ternofre banyak banget untuk West Bandit. Gue gak tau apa yang terjadi. Tiba-tiba mereka ke steal melulu. Dimana dimulai dari 3 poinnya Anwar. Ini nomor 3 ya jersinya deh 3 poin. Anwar ini lumayan solid. Mainnya hari ini menurut gue anak-anak bagus. Ini anak bagus juga sih. Dan juga tiba-tiba ada steal dari Rizky. That was a big steal. Lalu juga ada steal dari B-Boy. B-Boy kemarin yang mengkritik, yang meragukan B-Boy. Boleh komen di bawah nih. Wah hari ini dijawab semua sama B-Boy nih. B-Boy 28 poin, 8 rebound, dan juga 3 steals. Keren mampus sih hari ini menurut gue B-Boy mainnya. Lalu terakhir-terakhir juga banyak big baskets nih. Dari Jan Missile. Dan Jan ini selesai dengan 13 poin. Jan ini menurut gue bisa jadi most improve player juga nih. Jan menurut gue solid sih tahun ini untuk NSA. Dan ini kayak trionya Jan, Rizky Effendi, dan juga B-Boy. Wah ini trio untuk... Dan juga Andre Rorim Pande. Tapi Andre Rorim Pande gue kok lupa ya hari ini main atau tidak ya. Nggak gitu kelihatan hari ini. Tapi ini jelas, ini keren banget menurut gue. Ini one of the best game so far in the IBL 2021. Dan jelas menurut gue WB tadi sih sakit hati banget sih. Bisa kekejar seperti itu ya. Dan Adriano hari ini dari WB mencatat 16 poin. Sekarang game terakhir kita akan membahas untuk LURF. Melawan Bima Perkasa Jogja. Wah Bima menang nih. 66-59 dan bawah pertama. Nah, Sandi Keceng membuat debutnya 3 poinnya gila. Masuk mulu tadi bawah pertama ya. Dua kali langsung sih inget gue. Tapi dia akhirnya hanya selesai dengan 9 poin saja. Dan banyak orang yang nanyain keceng kemana. Akhirnya terjawab nih. Mas Febri pun juga bermain hari ini. Duo ya. Duo CLS nih dulu nih. Febri Utomo dan juga Keceng bertemu di pertanyaan kali ini. Tapi gue salut banget sama Coach David Singleton. Yang menurut gue strategi dia untuk menjaga jammer sih luar biasa banget ya. Jammer tadi memang contact lensnya sempet lepas kayaknya dia harus ganti contact lens dulu. Tapi dia tadi scoreless loh. Di bawah pertama. Bawah kedua pun dia juga masih struggling banget untuk nembaknya. Gue suka banget tadi saat Mas Febri yang jaga. Menurut gue Mas Febri played a really good defense on Jammer Johnson. Lalu juga beberapa pemain lainnya. Jammer hanya selesai dengan 6 poin dan juga 6 ribon. Bahkan dua game pertama dia OP banget loh. Dari Bima Perkasi Jogja Indra Muhammad. Oh my God. Nih orang sih jago banget. Tadi dia ngedang juga sekalian dari baseline. Itu di depannya Jammer dia ngedang. Walaupun kurang power tapi gak apa-apa lah. Masih nyampe itu kena core-nya. Dan enggak banget selesai dengan 20 poin. Dan juga dia 3 poin beberapa kali menurut gue lumayan penting juga. Tapi terakhir itu Mas Febri. Yang masukin untuk memastikan kemenangan dari Bima Perkasi Mas Febri. Luar biasa hari ini. Ini kayak Mas Febri zaman masih muda menurut gue ya. Dia hari ini selesai dengan 9 poin dan juga 7 ribon. I was very impressed sih dengan Mas Febri di pertanyaan kali ini. Dan jelas Radit. Wah Radit 3 poinnya begitu langsung. Radit juga wah jago sih dia season ini. Dia 19 poin. Ini kayak Radit jaman enaknya salah lagi ya mainnya. Dimana memang dia seorang scorer. Dan ini kayak role-nya pas banget. Dan dikasih sama Coach David Singleton. Dan man David Singleton deserve all credit. Menurut gue dia mungkin adalah pelatih terbaik kali season ini di IBL. Sedangkan dari LURF Surabaya ada Leo yang mencetak 13 poin. Namanya Leo kan bener ya. Leonardo Effendi yang mencetak 13 poin dan juga 7 ribon. Serta juga ada Kevin Moses yang mencetak 10 poin untuk LURF Surabaya. Ini juga merupakan kekalahan pertamanya LURF ya. Tapi LURF tenang aja lah. Kedepannya pasti bisa menang lagi nanti. Oke sekarang kita berikutnya akan membahas tentang Kate Cunningham. Kate Cunningham berhasil membawa Oklahoma State University upset number 2 Baylor. Dengan skor 83-74. Kate tampil luar biasa sekali. Dia adalah salah satu calon number 1 pick di NBA tahun depan ini. Dia sesuai dengan 25 poin, 8 ribon dan juga 5 asis. Dan sekarang ini Oklahoma State University lolos ke final untuk Big 12. Kau gak salah akan ketemu Texas kali ya. Kau gak salah. Wali gak ketemu artikelnya. Tapi pasti itulah berita-berita hari ini dari basket. Karena kita akan pindah ke prediksi. Prediksi not bad. Hari ini akhirnya 2-1. Dimana hanya Denver saja yang kalah. Lakers benar. Dan juga satu lagi Miami ya. Benar. Besok ada 8 game di NBA. Pertama gue memilih Detroit Pistons. Detroit Pistons plus 11,5 melawan Brooklyn Nets. Kita tahu Detroit kayaknya kalau lawan tim jago biasanya bisa menang. Jadi gue akan memainkan Detroit besok ini. Lalu ada Milwaukee. Gue gak panjang lebar lah. Wizards lagi ancur-ancuran. Sekarang ini gue gak tahu kenapa. Tiba-tiba mainnya jelek banget. Jadi besok Milwaukee minus 10,5. Yang kedua dan yang terakhir ada Phoenix nih. Kita tahu Indiana juga lagi ancur-ancuran nih. Jadi gue memilih Phoenix minus 6,5. Nah itu adalah 3 pilihan prediksi gue. Besok untuk IBL gue belum lihat jadwalnya. Itu kenapa gue gak bisa kasih prediksi. Tapi yang pasti game pertama besok ya. Kalau hal-hal itu adalah Prawira Bandung melawan Timnas Elite Muda itu akan seru. Jadi jangan lupa untuk nonton pertanyaan tersebut. Top shoes hari ini. BR Kicks dan juga NBA Kicks. Gak ada yang nge-post sama sekali. Jadi gue tidak bisa memberikan foto sepatu sama sekali. Top play. Sekarang kita akan masuk. Kita mulai dengan Canyon Martin Jr. With the Big Block on the Stifle Tower. Wah ini dapet medicine-nya dia nih. Lalu juga teammate-nya KPJ. Gila nih lah. Susah banget sih di depannya Derek Favors. Dan tadi sebelum jual ambil cedera. Dia melakukan slam dunk dulu di depannya Mo Wagner dan juga Russell Westbrook. Nah ini kali nih. Kita langsung melihat dunk dari Bagir. Yang pertama ini di dunk lewat baseline tadi. Dan yang kedua. Calvin Senjaya ini nge-dunknya in traffic. Menurut gue ini luar biasa juga. Apa yang dilakukan sama Calvin Senjaya. So itu adalah top plays hari ini. Semoga kalian enjoy top plays tersebut. Dan terakhir. Player of the day. I'm gonna give it to B-Boy. Wah ini gak pemain dari NBA. Gue kasih dari pemain IBL. Dimana I'm very happy for B-Boy. Dia selesai dengan 28 poin. 9 dari 17. Lalu juga 8 ribu dan 3 still hours. I think that was an amazing performance dari B-Boy. So congratulations untuk NSA. Untuk para fans dari NSA. Juga congratulations kepada B-Boy. For a great performance. So itu aja time out geng. Untuk time outnya hari ini. Thank you so much guys. For tuning in. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk like. And of course. Jangan lupa untuk meninggalkan opini-opini kalian. Ini comment section di bawah. Gue tunggu banget. And of course. Sekali lagi gue mau bilang thank you banget. Hari ini yang sudah support channel gue. Dan juga sudah menonton live stream gue. Nanti mungkin hari Senin. Baru gue live stream lagi. Karena besok libur. Besok jangan lupa. No time out tomorrow. Hari Minggu. Karena besok ini. Jadi no time out. No anything. Nanti kita ketemu lagi hari Senin. So thank you so much guys for watching. And I will see you guys on Monday. Peace out.